Halo Assalamualaikum welcome back to my channel video kali ini aku mau room tour kamar mungil ini kamar yang sebelumnya sudah aku makeover kamar ini tuh ukuran 2,4 x 2,2 kecil banget ya Kak banyak banget pertanyaan kenapa nggak ada lemari di kamar ini jadi kamar ini tuh lemarinya besar jadi ditaruh di luar gitu nanti aku kasih tips gimana misalnya kalau kamar ini ditaruh lemari ya oke langsung aja kita ke room tournya oke ini dia kamar yang udah aku makeover sebelumnya sekarang kita mulai room tour jadi kamarnya ini tuh nggak besar isinya apa aja sih kamar ini dia terlihat luas jadi aku menggunakan cat yang warna putih yang sebelumnya itu warnanya biru kamar ini jadi terlihat gelap banget ya sekarang aku pilih cat yang warna putih terus sebelah sini aku kasih wallpaper yang warna abu silver gitu ya biar ada warna jadi nggak putih semua oke sebelah sini tuh aku kasih gantungan baju gantungan tas jadi ini tuh bisa multifungsi banget gantungannya ini tuh bahannya kayu aku beli di shopee harganya sekitar 30 ribuan bahannya itu bagus banget ini tinggal dipaku aja terus kita tinggal gantungin nah gantungannya ini biar lebih estetik aku pilih yang kayu ya motif kayu ini tuh bikin kamar terlihat cozy gitu terus sebelah sini atasnya tuh ada jam dinding yang udah aku makeover jadi sebelumnya jam dinding ini tuh warna biru ini jam dapet hadiah gitu deh jadi ada nama brandnya gitu di tengah terus aku tutup stiker jadi warnanya tuh silver sama putih gitu ya perpaduannya terus lanjut karena di sebelah sini tuh aku sisa cuma 20 cm ke akhirnya biar lebih memaksimalkan space yang tersisa aku menggunakan tangga seperti ini untuk penyimpanan mukena sajada terus mungkin handuk kayak gitu ya bisa disimpan disini tapi ini aku untuk simpan sajada sama mukena jadi kalau sholat juga gampang ambilnya ini aku kasih perpaduan daun rambat gitu biar ada freshnya gitu ya kamar ini terus ini tangganya ini aku order di shopee juga harganya murah juga cuma 30 ribuan kalau nggak salah nanti aku kasih link pembeliannya semua di description box ya ini kayunya juga bagus ini tangganya itu ada 4 tingkat 1,2,3,4 dan ini ngerakitnya tuh gampang banget belinya satu toko sama gantungan ini jadi kalau kalian mau beli kekayuan ini recommended banget di toko ini bagus banget kayunya dan murah banget terus lanjut sebelah sini aku pilih wallpaper yang silver yang gelombang gini ya jadi ada gelombangnya kayak gini tapi warnanya tetap nggak terlalu gelap silvernya abunya itu jadi masih mendominasi yang warna putih ya biar kamarnya itu terlihat terang dan bersih banget oke sebelah sini tuh ada kasur kasurnya ini aku pakai ukuran 120x200 tuh kalau misalnya dari jauh tuh segini jadi ini tuh kepakai 120 cm sisanya itu segini lumayan bisa buat sholat karena sholatnya tuh hadap ke sana ya kiblatnya di sebelah sana jadi emang harus ada space buat sholat kayak gitu terus untuk spraynya sendiri ini aku juga order di shopee harganya 118 ribu motif korean gitu ya nah jadi bagus banget sih terus sebelah sini tuh ada make cream ini make cream yang ada di rumahku dipindah-pindah jadi karena udah nggak aku pakai jadi akhirnya aku pindah kesini lanjut sebelah kasur sebelah kasur ini ada lampu tidur ya aku pilih lampu pohon biar lebih estetik aja kamarnya bagus lampu pohon ini tuh bagus banget sih ini harganya 110 ribu ada 36 titik lampu gitu ini tuh dari mutiara gitu jadi ini lampunya itu touchscreen tuh tinggal sentuh aja dia langsung mati dan ini kelihatan banget mutiaranya meskipun dia nggak nyala tetap bagus banget di ruangan dan ini recommended banget sih ini bisa pakai colokan ya atau bisa pakai baterai kalau ini aku pakai colokan nah adapternya adapter sendiri terus bawahnya ini mejanya aku juga order di shopee mejanya ini harganya sekitar 60 ribuan meja kecil gitu ya di samping kasur jadi buat naruh lampu terus bawahnya masih ada storage buat mungkin naruh buku-buku kayak gitu dan ini multifungsi banget aku pilih warna putih semua biar terlihat bagus dan elegan aja yang pasti biar terlihat kamarnya tuh terlihat luas ya kalau warnanya cerah-cerah terus lanjut sebelah sini tuh ada rak susun ini raknya tuh bahannya kayu karena aku pilih yang low budget ya dan yang kecil karena kalau beli yang tak lembek itu harganya tuh lumayan mahal karena dari besi kan terus tempatnya juga kayaknya terlalu kecil jadi gak muat gitu aku emang pilih yang minimal segini sih jadi sisa ruangannya ini lumayan besar gitu ya sebelah sini terus ini aku beli itu harganya sekitar 125 ribu nah ini ada 4 susun jadi ini aku kasih kardus kardusnya ini aku juga order di Sopi ini kardusnya masih baru kalau misalnya kalian mau nyimpen sesuatu disini tuh bisa banget yang pengen tertutup ya karena kalau cuma rak gini itu kan jadi berantakan ya kalau naruh-naruh apapun disini jadi kalian bisa inisiatif pakai kardus seperti ini untuk nyimpen mungkin bisa nyimpen baju juga bisa kalian tinggal alasin aja bawa kardusnya karena ini kardusnya juga baru sih dan ini juga aku kasih kardus lagi ukuran kardusnya ini sama nanti aku kasih ukurannya di description box harganya ini 4200 aja kardusnya kalau baru ini juga ukurannya sama terus ini yang tingkat ketiga aku taruh cermin cermin ini estetik banget ya mini tapi bagus gitu modelnya harganya cermin ini sekitar 55 ribu sudah dapat sama ini penyangga kayunya cantik banget sih cermin ini dan ini tuh menurutku cocok banget di kamar minimalis yang gak butuh banyak ini ya ornamen atau dekorasi ya cermin ini sudah cukup mewakil lah kalau untuk ngaca muka gitu kan terus yang paling ujung ini kecil banget ya karena cuman segini aku taruh pot aja fas bunga gitu terus aku kasih bunga tulip ini juga order di shopee perbatangnya itu 7500 bunganya ini juga ada bunga lili terus sebelah sini ada dummy book dummy book ini sebenernya bukan buku beneran ya ini adalah buku yang buat nyimpen sesuatu di dalamnya jadi storage gitu ya harganya ini murah banget cuman 30 ribuan aja tapi ini bagus banget bisa banget dipakai untuk dekorasi kamar kalian tuh cantik banget lanjut yang paling atas itu ada wall dekor wall dekor ini warnanya hampir sama dengan warna spraynya ya tuh ini warna spraynya jadi masih cocok banget sama tema kamar ini wall dekor ini kalian bisa order di shopee atau di all shop yang aku kasih link pembeliannya di description box ya aku lupa nama all shopnya karena ini dapet endorse dulu kalian bisa klik aja bisa order via IG nya ya lanjut sebelah sini itu ada jendela jendelanya itu sebenernya ukurannya cuman segini nih tuh tapi aku tutupnya sampe segini karena aku emang gak custom biar cepet aja gitu ya aku beli tira ini tuh langsung jadi di edge hardware kalian bisa order di shopee aku juga order di shopee sih karena gak sempet ke tokonya lumayan sih ini cuman 169 ribu ukuran 90 x 180 cm dan ini kalo misalnya ini yang aku tutup ke bawah ya jadi ini tinggal diputer aja kalo misalnya mau nah mau dirapetin terus kalo mau dibuka kita tinggal puter aja ini tongkatnya tuh ini kalo misalnya kita mau buka jendelanya tuh kayak gini kalo mau nutup kebalik juga bisa kayak gini tuh bagus banget sih ini nah ini karena terlalu panjang jadi aku cuman buka sampe segini aja gitu yang mau samaan bisa order di shopee ya linknya aku taruh di description box semuanya oke itu tadi room tour kamar ini kamarnya emang kecil banget dan sempit tapi bisa memaksimalkan barang-barang yang ada disini dan untuk penyimpanan pakaian atau lemari misalnya kalian butuh lemari kalian bisa ganti rak ini untuk lemari plastik bisa banget karena ukurannya tuh hampir sama sih sama kayak lemari plastik mungkin lebih maju sedikit gitu aja kalo misalnya kalian butuh lemari plastik ya jadi bisa kalian manfaatkan nah karena kamar ini tuh emang gak ada lemari jadi emang aku kasih lemari lemarinya tuh udah ada kamarnya sendiri gitu ada ruangnya sendiri jadi cuman untuk tempat tidur terus sama tempat sholat kayak gitu ya sama tempat santai ngerjakan kerjaan gitu biar lebih nyaman akhirnya aku kasih kayak gini sebenernya ini rencana mau aku kasih karpet cuman menurut aku kayaknya terlalu penuh jadi bisa opsional aja kalo kalian mau kasih karpet misalnya kalian anak kos itu mending dikasih karpet sih karena ini juga bukan kos-kosan ya ini emang kamarnya segini kecil banget tuh kalian bisa lihat oke segitu dulu ya jadi cuman ini sebelah sini langsung jendela terus ini langsung kasut meskipun kamarnya ukurannya kecil asal penataannya itu tepat itu bakal terlihat lebih luas lagi seperti ini cantik banget kan estetik banget deh pokoknya semua link pembeliannya aku taruh di description box ya oke thank you for watching assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih